Hai para Millennial Traveler, buat kalian yang senang traveling atau jelajah negeri di bawah langit biru dan suka sebagai petualangan seru, terutama untuk mencoba pengalaman-pengalaman unik di masa waspada pandemik ini, enggak perlu takut, enggak perlu khawatir, karena gerbang itu aman. Tak kenal maka tak sayang, saya dengan Danang Mandala Priyantoro, dan di momen kali ini saya dijampingi oleh para selebnya di penerbangan, ada Pramugara dengan mas siapa? Saya dengan Rukfi Udaya, dan ada Pramugari, nah, dia sesuai dengan protokol kesehatan, di acara sharing session ini, kita wajib menggunakan masker. Jadi kita harus pakai masker dulu, Pak. Harus pakai masker. Seperti obrolan tadi kita di awal, bahwa terbang itu aman. Kenapa terbang itu aman? Perlu diketahui bahwa seluruh rangkaian penerbangan dijalankan sesuai dengan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. Kita ingin tahu nih, pedoman protokol kesehatan yang dijalankan selama penerbangan oleh versinya awak kabin itu apa saja? Kita juga tanya, Mbak Sisir, apa saja, Mbak? Protokol kesehatannya dari awak, pesawat, misalnya dari awak kabin dalam berhugas. Untuk awak kabin sendiri ini dalam berhugas, kita ditutup untuk melakukan rapid test. Rapid test itu berlangsung selama 14 hari. Masanya 14 hari juga kita melakukan rapid antidep juga. Lalu kita harus dan diwajibkan untuk selalu menjaga kesehatan. Walaupun kita sedang, kalau anak-anak harus sedang sakit, kita diwajibkan untuk istirahat semuanya. Supaya ada yang menahan tubuh, kita juga terjaga. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat selama penerbangan atau ketika masuk pesawat, para pramugari, seperti yang kita lihat, ketika penerbangan berlangsung, para awal pesawat, khususnya awal kabin, ada pramugari, ada pramugari, tampil lebih dan selalu primar. Ternyata ada rahasianya, mereka juga wajib mengikuti panggai ruji kesehatan dan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Betul, setiap setahun sekali. Kiat-kiat apa saja nih yang dilakukan oleh awal kabin, kira-kira untuk mempertahankan daya tahan tubuh? Untuk awal kabin sendiri, dalam karena mempertahankan daya tubuh, kita biasanya olahraga dan juga kita minum vitamin sendiri. Supaya dari tangan tubuh kita juga terjaga. Nah, yang lupa istirahat yang cukup juga, karena istirahat itu penting. Nah, manapun kondisinya tekan istirahat itu pautan. Betul. Nah, ini salah satu tips yang paling menarik dan mendasar kita wajib istirahat cukup. Kemudian kita juga wajib untuk minum vitamin, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam pesawat ini itu katanya aman. Sebenarnya ada apa, Mas, di dalam pesawat ini? Aman sama pendek yang masuknya? Iya. Kalau di pesawat ini, seluruh pesawat tahan air itu sudah terinstal namanya sistem HEPA atau AI-Aviensi Particular HEP, yaitu sistem itu berfungsi, di mana dapat menyaring 99,99% berjenis virus atau bakteri. Jika ada AI-Aviensi Particular HEP tersebut, maka dipastikan seluruh pesawat yang terhamat dari virus dan bakteri. Dan sistem sirkulasi udara di dalam kapil pesawat itu bergerak dari atas ke bawah, tidak bergerak dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Sehingga sistem sirkulasi udara di dalam kapil pesawat akan terjaga dengan baik. Nah, buat para kalian yang sering traveling, sesuai dengan protokol kesehatan, bagi penumpang sendiri pun juga wajib untuk menunjukkan surat hasil uji kesehatan. Betul sekali. Nah, kewajiban yang lainnya apa, Mas? Selama di dalam pesawat. Pas masuk ke pesawat, mereka harus apa, Mas? Tetap, pertama terjaga jarang, dan di tambahkan juga pakai masker, dikurangi interaksi juga sama perempuan yang lain, karena kita juga tidak tahu perempuan lain, tapi selanjutnya di maju. Begitu. Jadi nih, buat kalian yang sudah terbang, wajib untuk selalu mengenakan masker dan membawa berbagai macam perlengkapan sebagaimana yang telah ditentukan agar perjalananmu itu semakin aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, saat ini, ngomong-ngomong, kami lagi ngobrol di dalam penerbangan JT 740 dengan tujuan Banda Dewa. Nah, tadi kita berangkat dari mana, Mas? Tadi kita berangkat dari Makassar. Dari Makassar. Nah, buat kalian yang belum tahu, nama bandara di Makassar apa, Mas? Nama bandara di Makassar adalah Jumatang. Eh, di awal. Nah, sekali lagi, buat kalian yang ingin menjelajah negeri, respectnya jelajah negeri, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa, terbang itu aman. Buat kalian, para milen yang strappler, yang saat ini lagi merencanakan perjalanan untuk menjelajah negeri, atau keliling nusantara, wajib untuk mengikuti pedoman protokol kesehatan. Dan jangan lupa, terbang itu aman. -an! selamat menikmati